Sampai jumpa di video selanjutnya. Berbedakan dulu yang sebelah itu di Pansus atau di Komisi 3, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi yang kita sedang bicarakan RDP Pansus atau RDP Komisi 3. Kalau Komisi 3 pimpinan KPK full datang dalam dua hari rapat tersebut karena memang di internal sudah kita bahas dan kita komitmen dan terbuka untuk proses pengawasan yang dilakukan oleh DPR salah satunya. Karena DPR Komisi 3 ini kan mitra kerja, yang namanya mitra kerja kan harus saling menghormati dan saling menghargai. Berbeda halnya ketika kita bicara tentang Pansus Angket. Karena posisi KPK kan sudah jelas dan itu juga sudah disampaikan bahwa karena ada perbedaan pendapat, Jadi saling menghargai juga sebenarnya perbedaan pendapat ini, maka kita memilih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun juga MK lah yang punya kewenangan untuk memutus konstitusionalitas dari penafsiran sebuah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi pimpinan sudah memutuskan hal tersebut. Nah terkait dengan tadi yang dibahas juga soal fungsi pengawasan, sebenarnya sederhana saja. Pengawasan selama ini berjalan sejak KPK didirikan sampai dengan saat ini. Bagaimana cara pengawasannya? Undang-undang sudah mengatur secara jelas di pasal 20, pasal 20 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. KPK bertanggung jawab pada publik dan menyampaikan laporan kepada DPR dan kepada Presiden. Apa bentuk pertanggung jawaban pada publik tersebut? Pengawasan keuangan misalnya. Pengawasan keuangan KPK itu diaudit oleh badan pemeriksa keuangan. Pengawasan-pengawasan yang lain juga bisa dilakukan selama ini oleh DPR dan juga oleh publik. Publik ini kan banyak sekali karena pemilik KPK yang sesungguhnya kan publik. Jadi kalau publik kemudian melihat ada penyimpangan dan kemudian melaporkannya dan kita proses atau publik melihat hal yang lain atau publik melihat KPK perlu didukung maka publik mendukung itu. Kami banyak sekali mendapatkan kritik juga, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Jadi kalau kita bicara tentang apakah pengawasan terhadap KPK itu dilakukan dan terjadi, itu terjadi dan dilakukan sampai dengan saat ini. Bahkan ada lakib juga. Jadi kita setiap tahun juga menyampaikan laporan kinerja dan itu bisa diakses oleh masyarakat secara mudah misalnya di website KPK, kpk.go.id. Laporan tahunan pun bisa dilihat di sana secara rinci. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih detail di Komisi 3, maka dalam rapat tersebut kita bahas lebih lanjut. Satu hal lainnya selain pasal 20 tersebut, dalam proses penanganan perkara, jadi kita perlu pisahkan antara konteks kinerja dan pertanggung jawaban di pasal 20 dengan proses penanganan perkara. Proses penanganan perkara KPK diawasi dengan jalur sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Ketika kita menetapkan A atau B sebagai tersangka, maka pada saat itu A atau B bisa dan punya hak atau punya kedudukan untuk menggugat balik KPK misalnya. Apakah itu melalui peradilan dan itu pasti kita hadapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau melalui cara-cara yang lain yang sah menurut hukum. Ketika kita ajukan seseorang ke persidangan, kita dakwa, maka pihak yang pihak terdakwa dan kuasa hukumnya bisa mengajukan bukti sebaliknya. Diujilah di sana dalam sekitar 90 hari proses persidangan tersebut sampai dengan putusan dijatuhkan oleh hakim sampai berkekuatan hukum tetap. Inilah proses pengawasan dalam penanganan perkara yang sangat berlapis-lapis. Dan ini terjadi juga sebenarnya untuk penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Proses itu diuji berulang kali. Saya ingin klarifikasi satu hal tadi yang disampaikan oleh Pak Musni. Agar kemudian ini tidak menjadi kekeliruan pemahaman di publik, seolah-olah ada yang namanya tebang pilih, seolah-olah ada beberapa pelaku kemudian kita pilih. Saya ingin tegaskan bahwa itu pasti tidak benar. Karena ketika seseorang kita tetapkan sebagai tersangka, maka di sana harus ada bukti permulaan yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Minimal dua alat bukti. Jadi dari lima alat bukti yang dikenal di KUHAB, minimal dua alat bukti dan kita pasti lebih, sehingga kita yakin untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Ada yang sebentar, ada yang agak lama, itu tergantung kebutuhan dan kerumitan pembuktiannya. Ada bukti-bukti yang cukup ada di sebuah daerah saja, ada bukti yang harus kita kumpulkan di seluruh daerah, kasus KTP elektronik misalnya, itu bukti-buktinya kita kumpulkan di seluruh provinsi, karena memang ini tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Tapi ada juga bukti-bukti yang tidak hanya ada di Indonesia, ada juga di luar negeri, ada mekanisme-mekanisme khusus yang harus kita lalui di sana. Itu artinya apa? Memang proses-proses ini harus kita bertanggung jawabkan juga pada publik dan KPK sangat terbuka. Tapi jangan minta KPK membuka bukti atau rincian proses perkara atau proses pemeriksaan yang sedang berjalan di luar prosedur hukum yang berlaku. Kalau kita diminta, dulu di rapat Komisi 3 pada saat itu kita diminta membuka rekaman pemeriksaan Miriam Eshariani dan itu adalah bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan, penyidikan indikasi keterangan tidak benar di pengadilan. Kami katakan bahwa kami tidak bisa buka itu di forum politik, kami akan buka itu di forum yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahwa kemudian setelah itu diputuskan dibentuk pansus H-Angket, itu lain hal saya kira. Tapi kami ingin tegaskan bahwa mari kita pisahkan antara proses hukum di satu sisi, kita akan hadapi meskipun ada gugatan pra-peradilan dan segala macam, dengan proses-proses yang lain terkait dengan keuangan, kinerja. Kalau memang ditemukan ada persoalan-persoalan di sana, KPK selalu berbenah sejak KPK ada sampai dengan saat ini. Itu keniscayaan dalam sebuah organisasi saya kira, tak ada gading yang tak retak misalnya. Nah ketika ada temuan, ketika ada kritik, maka itu kita benahi untuk semakin memperkuat KPK. Tapi jangan kemudian ini dijadikan pintu masuk untuk memangkas kaki-kaki atau tangan-tangan KPK. Bukan kami saja yang dirugikan, tapi publik secara lebih luas akan dirugikan kalau kemudian KPK tidak bisa bekerja secara maksimal. Apakah Anda melihat bahwa positioning pansus yang sekarang sedang berjalan ini menuju ke sana? Saya kira tidak spesifik saya akan bicara soal hal itu. Pansus memandang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi. Kami punya pendapat yang berbeda. Jadi pendapat antara pansus dengan KPK berbeda dalam hal itu. Soal penilaian terhadap pansus, saya kira tidak domain KPK juga untuk menilai hal tersebut. Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Febri nih. Sebenarnya banyak pembicaraan-pembicaraan yang terkait dengan pansus yang harusnya sesegera mungkin itu bisa dikelirkan oleh KPK sebenarnya. Di forum apa? Salah satu. Di forum apa? Mengkelirkannya? Terserah itu cuma butuh reaksi cepat saja dari KPK sebenarnya. Supaya ini inisiatif buat melakukan penguatan itu akan semakin mendapat dukungan dari publik. Contoh umpamanya, bagaimana kemudian ada indikasi soal bocornya BAP maupun seprindik yang ada. Kalau KPK cepat berbena maksud saya, karena ini kan soal pasti di internal. Padahal menurut saya ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan dari sisi keberadaan KPK. Tapi menjadi isu politik yang luar biasa untuk menjatuhkan kredibilitas KPK. Semakin KPK bisa mempercepat proses di internal itu kemungkinan terjadinya dugaan, kebocoran itu bisa ditemukan secara internal. Itu akan semakin membuat KPK semakin dipercaya oleh publik tanpa harus menunggu pernyataan dari teman-teman yang lain dari luar KPK. Dan menurut saya ini kan perdebatan ini selalu terjadi. Bagaimana kemudian media tertentu itu bisa mendapatkan dengan begitu mudahnya, entah dari dalam atau dari siapa kita tidak mengerti ini. Tetapi KPK harus cepat merespon itu. Kalau kemudian ini perdebatan-perdebatan seperti ini akan berakhir. Respon seperti apa yang dianggap terlambat ini? Kalau jawaban dan penjelasan sebenarnya itu kita sampaikan meskipun tentu tidak sangat rinci ya. Kita sampaikan itu kepada publik. Nah saya ingin garisbawahi satu hal tadi soal kebocoran. Sebelumnya ada pihak-pihak yang menuduh atau bahasanya mengatakan bahwa KPK yang membocorkan BAP kasus KTP elektronik. Terkait dengan pencabutan keterangan oleh Miriam S. Haryani. Ternyata yang muncul di persidangan dari bukti-bukti yang ada dan itu diakui kemudian BAP tersebut berasal dari pihak di luar KPK yang dibayar sekitar 2 juta rupiah untuk bisa mengakses BAP tersebut. Nah dari fakta-fakta yang sudah kita dapatkan itu kemudian kita meningkatkan satu orang yang diduga punya kepentingan dan melakukan sejumlah hal di sana. Melakukan obstruction of justice menggunakan kita menggunakan pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi. Karena ada upaya untuk merintangi penanganan kasus KTP elektronik tersebut. Ada banyak perbuatan lain yang diindikasikan dilakukan. Namun di fakta persidangan sebenarnya itu juga muncul. Nah tapi memang menjadi PR kita bersama saya setuju betul bahwa ke depan perbaikan-perbaikan oleh semua pihak itu perlu dilakukan. Tentu berangkat dari etikat baik bukan berangkat dari ketika ada fenomena-fenomena. Saya yakin beberapa teman-teman di DPR juga tidak akan mungkin berpikir bahwa sebuah forum diadakan untuk menghentikan kasus KTP elektronik. Saya juga tidak yakin dan kami juga tidak yakin hal itu ada dalam pikiran teman-teman di DPR. Ya tadi juga sudah dibantau oleh Bung Arteria ya soal kaitan antara Pansus ini dengan kasus KTP elektronik. Ada tanggapan Anda Bung? Ya saya ingin menanggapi beberapa hal. Jadi di Pansus hak angket sama sekali tidak ada wacana bahwa KPK ini akan kita bubarkan. Sama sekali tidak ada wacana KPK ini akan kita bekukan. Tidak ada itu. Even kalimat dari seorang Henry sekalipun. Jadi tidak ada. Kemudian pertanyaan berikut apakah ini pembenahan atau intervensi? Ya. Saya ingin katakan bayangkan 7.000 laporan ditangani oleh 50 orang. 50 orang ini yang menentukan yang masuk tindak pidana korupsi, tidak masuk tindak pidana korupsi. Masuk tindak pidana korupsi pasal 11 dengan alasan cukup alat bukti. Yang satu alat tidak masuk alat ini tapi cukup alat bukti. Kemudian masuk yang namanya pul baku. Siapa yang mengawasi? Katanya pimpinan KPK itu kan kita bisa akses Pak setiap saat. Anda awasi setiap saat? Ya enggak tiap hari juga kan. Perkaranya banyak. Ini pernyataan resmi ofisial di Komisi 3. Apakah salah? Apakah melemahkan KPK kalau kita katakan tolong diperbaiki? Bicara penanganan tindak pidana ini bicara masalah rontoknya hak-hak orang. Mati orang Pak. Yang punya kehormatan hilang kehormatannya. Yang punya anak enggak bisa sekolah malu bapaknya dibilang korupter. Yang punya usaha mati. Ini enggak bisa seenaknya ditentukan 50 orang atas 7 ribu perkara dan kita harus percaya. Beda di polisi Pak. Setiap LP ada namanya karo analis. Karo analis bisa kita debatkan satu-satu. Ini kan enggak. Saya ingin tanyakan. Yulianis minta berkali-kali ditahan. Teman-teman saya masuk penjara itu enggak salah Pak. Itu semua salah saya. Saya minta ditahan berkali-kali sama KPK. Saya enggak ditahan-tahan. Kurang alat buktinya. Ya tolong. Bicaranya juga lebih faktual ini. Jangan bicara di tatanan normatif saja. Bicara mengenai adanya wartawan Tempo yang masuk. Apa itu cuma sekali? Apa lupa matinya Yohanes Marliam itu enggak ada kaitannya sama KPK? Pikir dong. Jangan sampai nyawa orang hilang. Rasul itu mengatakan di Padang Arafah nih. Tiga hal. Jangan sekali-kali ya kau lakukan pertumpahan darah. Nyawa itu dihargai sekali Pak. Jangan sekali-kali kau rampas itu. Harta orang. Hati-hati. Masalah harta pun dijaga itu. Pidato Rasul terakhir Pak di Padang Arafah. Yang terakhir jagalah kehormatan. Kenapa? Manusia itu kuncinya adalah kehormatannya. Bukan siapa-siapa. Nah ini menjadi prinsip negara madani Pak. Civil society. Yang diturunkan menjadi prinsip negara hukum modern. KPK harusnya juga memahami itu dalam konteks penegakan hukumnya. Apakah yang salah? Barang sitaan baru setelah dua tahun itu masuk kerubasan. Apakah kita salah atau melemahkan KPK? Kalau kita katakan, Hai KPK, yang difonis ada barang sita, ada barang rampas. Mas, tapi kamu mengatakan itu sudah kita amankan semua. Faktanya gak diamankan. Mana mobil-mobil itu? Mana emas-emas itu? Kemudian mana tanah dan bangunan? Kenapa tanah dan bangunan yang ratusan ribu hektare kau limpahkan lagi? Dialihin itu. Yang menjadi bagian dari fakta persidangan kebun sawitnya Nazar dipindahin. Alasannya itu punya ayahnya Nazar. Apa iya anaknya Nazar punya ratusan ribu hektare? Tolong. Logika akal sehatnya juga diyakinkan publik. Sehingga publik juga kembali percaya sama KPK. Berikutnya juga mengenai masalah safe house. Kemarin perdebatan rumah aman ini KPK gak ngerti. Safe house itu prinsipnya universal. Ada aturan universal. Bukan seperti safe house yang dikatakan oleh ini seperti rumah sekat. Nah, mengenai tadi dikatakan Rekom UNCAC. Kami pun di DPR sangat peka Pak. Bagaimana perdagangan pengaruh, trade influence kita perkenalkan. Contohnya apa? Contohnya Akhil Mukhtar bagiannya adalah trade influence Pak. Ini apa? Ini karena DPR juga Pak. Begitu juga mengenai masalah norma-norma yang lain yang kita coba masukkan dalam konteks ratifikasi. Kemudian bagaimana dengan aset recovery? Kita bahas masuk pembahasan. Karena saat ini kita juga bicara DPR melakukan revisi KUHP dan KUHAP. Kita jadikan basisnya ini adalah KUHAP dulu. Sehingga kemudian bisa menjadi penyempurna atau dilengkapi oleh yang instrumen-instrumen hukum yang lain. Nah, kemudian saya juga ingin menyatakan tadi masalah penyadapan. Apakah penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu taat asas? Lawful interception. Atau sebaliknya, unlawful interception. Ini fakta. Seorang hakim pemutus dan pemberi keadilan datang ke forum DPR. Pak Adnan, hakim datang untuk mengatakan saya mau cari keadilan di DPR. Kenapa? Masa iya Pak, saya ini dapat sprint lead tanggal 2 Februari misalnya. Atas expose tanggal 4 Maret. Mana mungkin expose dulu, baru sprint lead. Kemudian OTT tanggal misalnya 4 April. Sprint leadnya tanggal 4 April. Saya tanya, sprint sadapnya tanggal berapa? Ini kan sesuatu yang sangat dibuktikan dan terbukti menurut hukum. Kalian lalai. Akuilah itu. Kalau lalai gak apa-apa, kita gak ingin KPK-nya dihancurkan. Kita ingin KPK-nya lebih baik lagi diperbaiki. Apakah salah? Apakah melemahkan? Apakah mengintervensi KPK? Kan tentunya juga tidak. Saya komentar saya kepada abang saya, Mas Agus. Mas Agus, pansus ini kita sangat terbuka. Memang sayangnya kemarin Partai Gerindra itu on off. Kadang rapat masuk, kadang tidak. Padahal setiap rapat itu kita bahas, Mas. Ada rapat internal, termasuk juga waktu kita mau datang ke lapas. Kenapa kita datang ke lapas? Kan kita datang ada beberapa temuan, Pak. Pertama, masalah kita mencari temuan bagi mereka yang dalam keadaan bebas. Bisa melapor dia. Kemudian yang punya keinginan intens, bisa audiensi dia. Tapi yang dalam posisi kewenangan atau tidak leluasa untuk datang ke kita, ya kita datangi, Pak. Kenapa ke lapas? Mereka yang berinteraksi langsung, mengalami langsung. Yang banyak sekali temuan dan fakta yang bisa mereka hadirkan. Mengganggu penegakan hukum? Tidak. Ponisnya juga sudah inkrah. Apa yang kalian takutkan? Kalian mendasarkan hukuman dari Nazar yang itu adalah aktor intelektual. Kok enggak masalah? DPR datangin ke lapas, dipermasalahkan. Banyak sekali putusan-putusan yang memenjarakan orang. Dasarnya adalah keterangan rapi dana. Yang kata KPK itu enggak boleh, enggak patut, dan enggak pantas. DPR datang enggak pantas, tapi KPK menghukum orang, yang keterangan rapi dana itu, itu pantas. Bisa dijawab dulu? Saya ingin sampaikan sedikit. Ini semuanya bisa dikonfrontir, Mas Adnan. Ada saksi, ada bukti, dan semuanya juga kita bisa hadirkan. Saya masih banyak ini, kan, tanggapan bergerak. Ya, tapi jawab dulu ya. Baik. Bung Adnan, ada komentar Anda? Oke, silahkan. Ini biar masih ingat, saya klarifikasi yang paling terakhir dulu. Kalau dikatakan KPK menjatuhkan hukuman, saya kira Pak Arteria itu paham sekali bahwa yang menjatuhkan hukuman itu bukan KPK, tetapi hakim. Kenapa ini penting? Agar clear juga, dalam proses beracara kita, ada yang dikenal dengan justice collaborator. Seorang Nazaruddin misalnya, dia sebenarnya tidak pernah diberikan SK atau keputusan sebagai justice collaborator, karena kalau dalam menjatuhkan posisi sebagai justice collaborator, itu dituntutan kita sebut, kita ajukan ke pengadilan, dan hakim kemudian menentukan statusnya. Ada sejumlah aturan yang sudah mengatur hal itu, termasuk surat edaran makamah agung. Dan seorang justice collaborator memang mendapatkan hak-hak yang lebih dibanding yang lain. Tapi yang paling penting adalah, tidak mungkin hakim akan menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja. Itu pasti tidak mungkin. Sebentar ini, kita bisa buktikan. Sebentar Pak Arteria, sedikit saja. Ini kan baru satu poin terakhir. Kalau boleh saya jelaskan sedikit lagi. Contoh sederhana dalam kasus Hambalang. Benar, Nazaruddin bicara dan menjelaskan banyak hal. Tapi apakah semua yang disampaikan Nazaruddin kemudian dinyatakan terbukti oleh hakim? Hakim akan melihat apa yang disebut dengan kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Jadi tidak boleh itu yang namanya saksi tunggal itu sudah pasti melanggar azaz-azaz yang ada. Dan hakim akan melihat kesesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Barulah seseorang dinyatakan bersalah. Sekali lagi, yang menyatakan bersalah itu bukan KPK. Tetapi hakim di pengadilan tindak pidana korupsi ada tiga lapis di sana. Bahkan ditambah empat upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali misalnya. Itu artinya apa? Kita tentu sebagai warga negara, dimanapun berada, KPK sebagai penegak hukum, DPR saya kira apalagi yang paling memahami konteks hukum dan ketetanegaraan secara lebih luas, itu tentu harus menghormati putusan pengadilan yang sudah diambil berdasarkan aturan yang berlaku tersebut. Yang kedua, kalau tadi disebut ada salah satu hakim yang datang ke pansus angket, silakan saja, kita tidak akan mengomentari itu, tapi kami ingin ingatkan bahwa kasus hakim tersebut itu berawal dari operasi tangkap tangan yang pernah ditangan, dilakukan oleh KPK, dan kemudian sudah disidang sampai berkekuatan hukum tetap. Benar bahwa hakim tersebut kemudian menggugat KPK, kami hadapi gugatan tersebut, dan ketika KPK dinyatakan, gugatan tersebut dikabulkan, dan ada pembayaran ganti kerugian misalnya, waktu itu 100 juta rupiah, maka kami harus patuhi putusan pengadilan tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah, beginilah cara untuk melawan dalam tanda kutip, atau mengawasi KPK, terkait dengan proses penanganan perkara, ada jalur hukum yang tersedia di sana. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa saya jelaskan, dan kemarin saya kira di Komisi 3, itu dari bahan-bahan yang saya dapatkan, misalnya dari nutulensi, segala macam, beberapa informasi sudah disampaikan, dan kita berharap memang dari rapat-rapat tersebut, komunikasi terjalin, proses klarifikasi juga terjadi di sana. Baik, gimana Bu? Saya menanggapi sedikit, pengadilan, pas sebelum adanya pansus hak anget KPK, itu seperti kantor pos, mengantarkan message, pesan untuk menghukum, siapapun yang masuk, set hukuman, mau berapa tahun itu gak diurusan. Kenapa begitu? Hakimnya ngomong sendiri, kalau saya putus bebas saya bermasalah. Ini fakta Pak, makanya nanti KPK, tolonglah datang ke pansus, bisa dikonfrontir, nanti nanya lagi, hakimnya siapa itu? Ada saksinya enggak? Ada buktinya enggak? Kita ada semua. Kemudian kita katakan, saksi-saksi, kalian kondisikan, mana bisa, ya di republik, yang namanya negara republik Indonesia, negara hukum, pada saat seorang saksi, dimintakan keterangan, terkait dengan si A. Di sini, lagi diperiksa ini sama penyidik. Tiba-tiba, yang diomongin datang begini Pak. Begini. Langsung marah-marah sama saksinya. Kamu kenapa ngomong begini? Itu di ruang pemeriksaan KPK. Akhirnya apa? Omongan yang diomongin, diketik sama penyidik KPK. Bukan omongan si saksinya. Itu yang kalian katakan penegakan hukum. Enggak dong ya. Kemudian saya sampaikan lagi, bagaimana fakta persidangan, sama sekali tidak dianggap, bayangin dakwaan, ketuntutan, enggak ada tuh, copy paste saja. Buat apa persidangan? Selama ini apa? Orang takut Pak. Orang enggak mau berurusan sama KPK. Karena kalian begitu dipercayanya rakyat. Sehingga apa? Rakyat kalian salah apapun, rakyat percaya. Ini yang kita coba. DPR juga atas nama rakyat. Mewakili kepentingan rakyat juga Pak. Pak Febri, ini ada bukti dan faktanya semua. Mana satu keterangan didasarkan pada saksi. Bagaimana kita bicara Mukhtar Effendi? Yang putusan pengadilannya, tiga-tiganya mengatakan, tidak ada kaitannya dengan harta akil Mukhtar. Tidak ada buktinya. Tapi kalian rampas hartanya, sampai saat ini enggak dikasih. Tapi yang kejadian sebaliknya Nazaruddin, hartanya beralih semua, pindah Pak. Alih nama semuanya. Apa kalian enggak pedang tebang pilih yang seperti itu? Ini kan pertanyaan. Bagaimana juga kasusnya Anas, pembelian mobil Harrier, yang hanya didasarkan pada satu keterangan, orang yang tidak layak untuk didasarkan itu. Come on, ya tolong. Buka ini semua Febri. Jangan kalian bicara normatif lah. Kita juga ingin agar semua pembicaraan ini, saya ingin informasikan kemarin, yang kita sampaikan ini, oleh pemimpin KPK, saya salut ini. Makanya Bang Agus tadi mengatakan, kalau KPK dari sejak awal, kan biasanya rapatnya KPK begini Pak. Begitu DPR ngomong, komentar. Begitu Masinton ngomong, langsung dibantah. Bayangin, di rapat yang terhormat, KPK mempraktekan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab. Itu dulu atau kemarin? Nah setelah kita tegur kemarin, akhirnya lumayan baik. Dan akhirnya apa? Sekarang ini lumayan baik lah. Ini yang kita harapkan Febri, kami tidak mau membuka aib kalian, kami ingin semua ini masalah KPK, masalah kami, masalah bangsa ini. Kalau bisa tidak terpublikasikan lebih baik. Tapi tolong, apa susahnya? Baik ini kekeliruan, banyak barang sitaan yang hilang, banyak yang ada kaitannya dengan Ali Hidung, sama Michael. Kalian jelaskan emang itu, kami akan koreksi ke depan. Kalau kalian tidak suka pernyataan kami, kami punya saksi, kalian su dong, Yulianis, Mukhtar Effendi, Niko Panji, kan kalian diam saja. Bahkan bermain dengan membangun opini publik yang tidak benar. Republik ini republik hukum, bangunan hukum lah yang kalian cipta. Bahkan, bukan kegaduhan. Terima kasih. Gimana Pak Cucu? Iya Mas Matip. Saya rasa, tidak ada satupun institusi penegak hukum di negeri kita yang sempurna. Justru KPK itu terlahir karena ketidaksempurnaan penegak hukum yang lain. Tapi kita harus yakin bahwa KPK sendiri memang bukan lembaga yang sempurna. Justru itu saya katakan bahwa memang perlu pengawasan, pengawasan yang lebih kuat dari KPK-nya. Lebih kuat dari KPK-nya. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Mas Febri, tentang masalah pencegahan. Karena itu jauh lebih penting walaupun itu tidak pernah terekspos. Sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh KPK dalam hal pencegahan. Saya berharap pencegahan ini lebih didorong, diutamakan dengan membuat sistem-sistem yang baru, sehingga merubah wajah terutama di penegakan hukum negeri ini itu wajahnya berubah. Saya ambil contoh, ketika kita punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menghentikan suap-menyuap, saya harus sampaikan bahwa pendapatan advokat ini turun. Sangat turun. Jadi yang harusnya dapat 10, sekarang ini hanya 2. Tapi kita punya komitmen untuk memberantas ini. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita sudah punya komitmen untuk menghentikan suap-menyuap, tetapi dari aparat penegak hukum, masih meminta kurbannya, sudah dikirim belum, Pak Cucu. Itu aparat hukum yang mana? Aparat hukum dari? Ya, saya gak bisa menyebut secara spesifik, tapi ini kan rahasia umum. Oke. Gitu loh. Kurbannya sudah dikirim belum, Pak Cucu. Bahasa yang lebih modern, Pak Cucu, tolong kirimkan flash disknya yang 8GB. Itu artinya apa? 8GB itu berapa? Iya, dia minta sesuatu yang kita jadi bingung nih. Jadi kalau mengatasi korupsi, menyuap KPK tidak punya konsep secara komprehensif, kita gak bisa. Saya ingin sampaikan satu hal, jadi ketika polisi baik, jaksa baik, kemudian hakim baik, ketemu dengan advokat bandit, itu semua jadi bandit. Gitu loh. Jadi sistem ini menurut saya yang harus dibangun, sinergi bersama-sama mungkin KPK dengan organisasi advokat. Ya, kami terima mensagenya, Pak. Fungsi pencegahan dan pengawasan begitu ya. Nanti kita akan tanyakan Pak Febri untuk jawabannya. Pemirsa, kita harus beri sejenak sidang diskors. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.